Sekarang kan orang-orang nonton konser tuh kayak cuman Begini aja ya kan Ada juga alkohol pastinya disana Welcome to Jamesco Pada episode kali ini gue akan berbicara tentang sejarah Sejarah apa? Sejarah musik rock By the way gue akan bilang ini di awal Kalau ternyata informasi dari gue ada yang salah Dan kalau kalian tahu informasi yang bener itu gimana Komen di bawah ya jangan dihujat-hujat cuy Ah kasian dong sama gue udah capek-capek riset ya kan Ya bantu-bantu lah sedikit Oke sejarah musik rock Sejarah musik rock ini bermula dengan kemunculan rock and roll Sebagai gaya baru dalam bermusik di Amerika Serikat pada tahun 1940-an Nah rock and roll ini sebetulnya adalah campuran dua genre musik Yaitu musik country sebagai produk musik budaya orang Amerika kulit putih Dan juga musik R&B atau rhythm and blues Sebagai produk budaya Afrika Amerika atau kulit hitam Gue gak berbicara tentang ras disini oke Ini berbicara tentang fakta dan sejarah Dan sebetulnya unsur-unsur musik rock and roll ini sudah bisa kita temukan Pada lagu-lagu country di tahun 1930-an Dan juga lagu-lagu blues di tahun 1920-an Tapi di era itu belum ditemukan istilah rock and roll Di masa-masa awal era rock and roll Kebanyakan lagu-lagu hits yang direkam itu adalah Merupakan rekaman ulang dari lagu R&B atau blues yang memang sudah dikenal sebelumnya Karena pada zaman itu belum banyak musisi-musisi yang Kayak ah gue bikin lagu baru deh Dan genre musik blues inilah yang nantinya akan memberikan pengaruh terhadap musik rock Pada tahun 1951, Alan Fried, seorang DJ dari Cleveland, Ohio Mulai memutar jenis musik yang kira-kira bakal disukai oleh kedua ras tersebut ya Yaitu kulit putih dan kulit hitam Dan ia disebut sebagai orang yang pertama kali mencetuskan jargon rock and roll Untuk musik R&B yang gembira dan juga enerjik Pada tanggal 21 Maret 1952, Alan Fried menggelar konser rock and roll pertama kalinya Dan bertajuk The Moondog Coronation Ball di Cleveland The Moondog Coronation Ball Ada hubungannya gak nih sama Corona? Gimana menurut kalian? Comment di bawah Dan tanpa disangka konser tersebut menuai kesuksesan besar Dan dihadiri oleh ribuan penonton dari berbagai kalangan dan juga berbagai ras Dan lo tau gak? Baru aja satu lagu dimainin di konser itu Konser tersebut harus dibubarkan karena situasinya mulai tidak terkendali Kalian bisa membayangkan sendiri ya Maksudnya lo di sebuah konser di tahun segitu Belum ada handphone gitu ya Orang kayak gak Sekarang kan orang-orang nonton konser tuh kayak cuman Begini aja ya kan Apa gitu Gak bisa nikmatin Nah jaman dulu lo bisa bayangin Terus konser musiknya rock and roll gitu ya Ada juga alkohol pastinya disana Dan Pasti happy banget ya Ya wajar lah kalo situasi akhirnya gak terkendali Faktor berikutnya yang bikin situasi gak terkendali adalah Ternyata masih banyak ribuan penonton di luar sana yang gak kebagian tiket Berusaha untuk masuk nunggu jebolan men Alik juga ya orang-orang suara ya Haus akan hiburan Nah konser ini akhirnya kemudian membuka mata para orang-orang di industri musik Akan adanya minat orang-orang kulit putih terhadap musik orang-orang kulit hitam Dan minat ini tidak terbatas pada minat RMB saja Yang akhirnya menjadikan musik rock and roll sukses besar di Amerika Serikat Gue kutip dari Gas Benter Pengamat musik sebetulnya sampai saat ini tuh masih sering berdebat tentang hal ini Yaitu tentang hal Siapakah pemusik yang berhak dicatat sebagai Pembuat rekaman rock and roll pertama kali di dunia Di tahun 1930 sampai 1940-an Sister Rosetta Tarpe Sudah merekam musik yang penuh dengan teriakan dan hentakan cuy Pada tahun itu Yang dimana musiknya itu mirip banget dengan musik rock and roll Yang saat itu hits di era 1950-an Dan Sister Rosetta sudah menduduki tanggal lagu pop di tahun 1938 Dengan lagu-lagu berirama gospel Seperti The Strain dan juga Rock Me Serta dilanjutkan pada tahun 1940-an Dengan Strange Things Happen Everyday Versi lainnya adalah Ada sebuah artikel di majalah Rolling Stone terbitan tahun 2004 Mengatakan bahwa single pertama Elvis Presley yang berjudul That's Alright Mama Produksi Suns Record di tahun 1954 ya kalau nggak salah ya Itu dinyatakan sebagai rekaman rock and roll pertama kali di dunia Nah di lagunya ini Elvis tuh memadukan salah satu unsur musiknya adalah Unsur musik country Kemudian di tahun berikutnya Lagu hits Rock Around the Clock Milik Bill Haley dan His Comet Seolah mempercepat pendakwahan musik rock and roll Lagu ini menjadi salah satu lagu hits terbesar di dalam sejarah musik Terbukti ketika itu Anak-anak muda berumur belasan tahun Secara histeris menyerbu konser-konsernya si Bill Haley dan His Comets Sampai-sampai terjadi kerusuhan di beberapa kota Ahalik cuy Kayak sekarang nggak ada ya orang atau band bikin konser terus sampai ada kerusuhan gitu ya Lebih tertip sekarang ya mungkin karena era sosial media ya Nggak bisa dipungkiri juga Nah lagu rock around the clock ini Merupakan lagu rock and roll pertama kali yang berhasil menduduki puncak tangga lagu di Amerika Serikat Selama beberapa minggu Kemudian pada tahun 1957 Jerry Lee Lewis dan Buddy Holly menjadi musisi rock and roll pertama kali yang melakukan Tour ke Australia Dan peristiwa ini mengawali ekspansi rock and roll sebagai fenomena global Dan di tahun yang sama Bill Haley dan His Comets pun melakukan Tour ke Eropa Dan memperkenalkan musik rock and roll disana Kemudian gue kutip dari English Club Di era 1960-an ini mulai eranya invasi Britania England bro Kepopuleran musik-musik skifal di Inggris pada saat itu akhirnya menginspirasi Joe Lennon dan Paul McCartney Untuk membentuk sebuah grup band bernama The Quarrymen Buat lo yang belum tau apa itu musik skifal Musik skifal ini adalah genre musik folk yang digabungkan dengan unsur-unsur jazz dan juga unsur blues di dalamnya Dan kemudian The Quarrymen berkembang secara bertahap menjadi The Beatles Nah sebetulnya kalau lu dengerin musik-musiknya The Beatles ya musik-musik awalnya The Beatles Menurut gue emang agak ya mungkin orang-orang bilang sekarang rock and roll ya Dengan musik ini bikin pengen joget ya gak sih Dan sebagai tandingan rock and roll Amerika Musisi-musisi Inggris pada akhirnya menciptakan musik rock and roll bergaya Inggris Yang selanjutnya terkenal sebagai gerakan musik British Invasion Dan dari sana Britania Raya menjadi pusat rock and roll saat itu Pada tahun 1964 setelah sukses besar secara nasional di Inggris The Beatles mendongkrak popularitas dan mengekspansi musik mereka ke Amerika Serikat Lagu I Want To Hold Your Hand berhasil menduduki puncak tangga lagu di Billboard 100 Dan bertahan selama 7 minggu Dan lu tau gak penampilan The Beatles di acara di Ed Sullivan Show Itu diperkirakan penontonnya jumlahnya 73 juta orang Fuck Sampai akhirnya peristiwa tersebut menjadi rekor untuk program televisi di Amerika yang paling banyak penontonnya Dan seringkali disebut sebagai kejadian penting terhadap budaya Amerika Serikat The Beatles menjadi band rock terbesar penjualan karyanya sepanjang masa Nah tadi tuh udah mulai gua runut ya Jadi istilah rock and roll pertama kali itu muncul di akhir tahun 1940-an Dan di awal 1950-an dia mulai terkenal Sampai eranya The Beatles Tapi padahal sebelumnya di tahun 1920-an dan 1930-an Musik-musik dengan unsur rock and roll itu sudah ada Cuman gak ada orang yang mencetuskan istilah rock and roll Nah kemudian kita masuk di era 1960-an sampai 1980-an Era ini dikenal sebagai eranya evolusi dan perpecahan musik rock Pada akhir dekade 60-an sampai 70-an Musik rock telah mengalami perkembangan menjadi beberapa jenis Bercampur dengan musik folk menjadi musik folk rock Sedangkan bercampur dengan musik blues menjadi blues rock Hingga pada tahun 1970-an musik rock menggabungkan pengaruh dari musik soul, funk, dan musik latin Sehingga masuk ke dekade 70-an musik rock berkembang menjadi berbagai subgenre Seperti slow rock, glam rock, progressive rock, dan juga punk rock Sebenernya masih banyak lagi ya Nah kalau kalian bertanya kok subgenre dari musik rock banyak banget Nah ini sejarahnya awalnya ada di tahun 70-an Dan sebetulnya gak ada yang tau juga sih siapa yang pertama kali nih mencetuskan bla 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 Artinya mencetuskan subgenre ini ada di-ada punk rock segala macam Enggak ya Sebetulnya ini adalah sebuah bentuk kreativitas dari para musisi-musisi sebetulnya Untuk menciptakan sebuah karya yang baru dan fresh Nah sekarang kita masuk di era 1990-an sampai sekarang Era ini disebut sebagai eranya evolusi musik rock menjadi musik rock gaya baru Kenapa gue bisa bilang begitu? Gue kutip dari Live About Dengan naiknya album Nevermind dari Nirvana di tahun 1991 Dan lo tau kan album itu tuh boom meledak banget Nah ini menjadi awal mula alternatif rock menjadi musik yang paling dominan saat itu di dunia Selain Nirvana akhirnya muncul juga Soundgarden dan juga lain-lain lah ya Dan menurut gue kenapa musik alternatif rock saat itu begitu digemari oleh para pendengar adalah Mungkin ya mungkin ya ini Gue pun sebagai pendengar ketika ngedenger musik oh ini ada sesuatu yang baru Dan emang belum pernah ada di dunia musik sebelumnya gede seperti ini Nah tapi akhirnya kejayaan musik alternatif rock ini mulai memudar ketika kabar kematian Kurt Cobain Tersebar luas dimana-mana Nah musik-musik alternatif rock yang jaya pada saat itu kan sebenernya anti-mainstream ya Kemudian kematian Kurt Cobain ini dijadikan peluang cuy untuk para musisi rock mainstream Salah satu band pertama yang memanfaatkan comeback rock mainstream adalah Limp Bizkit Limp Bizkit adalah sebuah band rock yang menggabungkan hard rock dan rap menjadi rap rock hybrid Nah lu tebir gak tuh alias ribet gak tuh Ya itu dia karena gue bilang musik tuh gak ada sesuatu yang pasti gitu ya Kalau lu kreatif ya lu bisa lah Mungkin sekarang istilahnya eksperimental gitu ya Dan sejak saat itu pula lah muncul kemudian band-band rock lain alias band-band alternatif rock lain ya Kayak apa ya Foo Fighters ya itu di era-era sekarang ya Terus Linkin Park, Terus System of a Down, Enkubus, Reto Chill Papers Dan sebetulnya masih banyak lagi Dan kalau kalian dengerin, kalau menurut gue itu mereka masuknya ke alternatif rock Ya karena mereka gak terpaku pada satu genre saja misalnya rock and roll Enggak juga, lu dengerin Foo Fighters ya Kayaknya musiknya alternatif rock menurut gue Ya kan, musiknya bukan rock and roll cuy Nah tapi sebetulnya tidak salah juga Karena kalau kita mau bertahan di dunia kreatif Ya kita harus mencetuskan sesuatu yang baru dong Iya gak sih? Kayaknya kalau kalian perhatiin nih ya, Inkubus nih Inkubus di awal-awal musiknya fun Terus kemudian menjadi hard rock Terus sampai sekarang menjadi alternatif rock yang sekarang tuh kayak masih bisa dinyanyiin Musiknya yang dulu-dulu mana bisa dinyanyiin? Susah cuy, muling aja susah Nah itu dia bahasan gue di episode kali ini Gue hanya menjelaskan tentang sejarah perkembangan musik rock Dari dekade ke dekade lainnya Ya mungkin di next episode gue akan membahas lebih spesifik lagi tentang misalnya Progressive rock atau punk rock itu apa So, subscribe makanya Biar lu bisa dapet notifikasi kalau gue bikin konten tersebut Okay? So, see you on the next episode Ciao!